selamat menikmati semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam keadaan happy dimanapun kalian berada well hari ini aku mau sharing tentang details dan cara pembuatan visa baik itu visa untuk mahasiswa atau tier 4 student dan bisa buat dependent kalau kalian mau bawa pasangan atau bawa anak ke UK gitu jadi kebetulan kemarin ada temen kita yang nanya yang komen dan request untuk aku bikin video ini jadi hari ini aku ada kesempatan untuk sharing tentang video ini tentang pembuatan visa jadi aku mau sharing itu dulu tapi sebelum videonya mulai sebelum aku mulai sharing ini itu jangan lupa don't forget to like comment share and subscribe biar aku disini dan mama semakin semangat bikin konten selama kita di Inggris well untuk pembuatan visa visa baik itu visa student ataupun visa dependent itu semuanya bisa kita lakukan di Jakarta kalau kita di Indonesia ya jadi ternyata itu ada 3 tempat untuk bisa apply pembuatan visa ke UK itu jadi kalau di Jakarta kita itu bikinnya di Mal Kuningan City Mall terus bisa juga di Surabaya dan Bali untuk Surabaya dan Bali aku kurang tahu nih tempatnya dimana nanti kalian juga bisa cari info sendiri ya terus sama apa ya secara detail sebenarnya semua info tentang terkait visa itu kalian bisa dapat di government.uk jadi menurut aku di webnya government.uk itu cukup sangat detail dan sangat centralized jadi kayak disitu kalian bisa dapat info apapun yang kalian mau tahu terkait apapun tentang UK gitu termasuk ya itu pembuatan visa dan segala rupanya jadi don't forget kalau kalian mau cari di government.uk nanti kalian tinggal search visa dependent atau search visa student yang kayak gitu ya terus aku mau sharing tentang pengalaman aku which is tuh tahun lalu ya kita apply visa ini jadi jujur aja kalau untuk aku pribadi waktu itu aku ditolong sama kayak konsultan pendidikan gitu ya guys konsultan pendidikannya itu kebetulan namanya think open mind ya waktu itu jadi kenapa aku dibantu konsultan karena memang posisinya case nya waktu di aku antara waktu pengumuman beasiswa aku keluar dan pengumuman aku harus start kuliah pertama itu tuh waktunya tuh bener-bener mepet banget kayak jadi kenapa aku kemarin memutuskan gak memutuskan sih kenapa aku kemarin dibantu oleh konsultan itu ya karena tadi memang case nya waktu di aku tahun lalu tuh kayak semuanya tuh serba in rush dan sangat mepet ya jadi kayak antara pengumuman kelulusan aku aku dapat beasiswa sama waktu hari pertama aku sudah harus berada di UK itu waktunya sangat mepet jadi kayak aku sangat tertolong sekali dan menurut aku tuh keputusan yang sangat tepat dengan dibantu oleh konsultan itu jadi kayak gimana ya jadi kayak aku dibantu terus selama itu aku bisa balance gitu aku bisa persiapin yang lain terus jadi dari konsultan kan kayak detail gitu ya mereka udah bantu ini itunya aku cuman kayak tinggal nyiapin dokumen-dokumennya gitu nah tapi aku udah cari info ya ini kalau seandainya kalian gak pakai konsultan ini dari info yang aku cari sebenarnya untuk pembuatan visa tadi yang seperti aku udah bilang kalau untuk di Jakarta ya ini karena aku di Jakarta kita posisinya kita itu bisa bikin visa untuk ke UK itu di VVS namanya itu ada di Kuningan City Mall jadi untuk VVS yang di Mall Kuningan City Mall ini kalau nggak salah itu di lantai dua jadi kayak kalian bisa langsung tanya ke security terus kayak kalau kalian tanya itu bilang ya kayak mau apply UK gitu karena ada VVS kangen juga kebetulan di Mall Kuningan City itu gitu nah dan itu sangat crowded ya karena mungkin banyak memang mahasiswa ataupun pelancong dari Indonesia yang ingin ke UK karena itu kayak memang semua pengurusan visa itu di situ gitu nah terus kalau untuk step-stepnya dulu ya sebelum kita masuk ke persyaratan again ini semua dari hasil yang aku cari dan aku baca di tadi government.uk kalian juga boleh kalau seandainya aku ada salah juga kalian boleh komen atau ditambahin dibenerin gitu jadi kayak kalau kita untuk mau apply visa apapun visanya baik itu turis atau mau visa untuk student ataupun dependent step pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengajukan aplikasi permohonan online again itu semua kalian bisa dapatkan itu di government.uk oke jadi ada kayak situsnya gitu ada kayak webnya gitu dan nanti di situ akan ada form yang harus kalian download form ini gitu kan terus kayak kalian harus isi detail dan harus kalian lengkapi terus nanti kalau kalian sudah isi form ini harus kalian cetak terus kalian tanda tangani terus nanti kayak setelah kalian nanti apa namanya di submit lagi formnya ini mereka akan kasih email ke kalian tuh kayak email referensi number gitu jadi kayak email apa ya email kalau kalian sudah daftar gitu ya nah ini yang kalau seandainya nanti kalian pakai konsultan step ini gak aku jalanin sih jadi cukup terbantu karena aku sempat lihat formnya itu cukup sangat banyak aku ngisi sih kemarin ya cuman kayak sudah dibantu dan dibimbing sama si konsultannya ini gitu karena kan mungkin buat kita yang gak pernah apply-apply visa sebelumnya kan kayak ada beberapa poin yang kita mungkin bingung mau jawab apa gitu nah jadi dan form ini tuh sangat menentukan ya jadi kayak mereka tuh bener-bener details gitu loh kayak apapun poin pertanyaannya kalian harus fokus eh harus fokus harus apa ya harus detail ngejawabnya gitu kayak jadi kayak waktu kalian ngisi juga harus biasanya itu kalian sudah harus prepare dokumen-dokumennya juga karena kan banyak eh ada kayak butuh nomor apa nomor pasport dan kayak pengalaman kalian the last 5 years atau the last 10 years ya kayak pernah ke luar negeri kemana aja terus misalnya kalian pernah ada pengalaman ditolak visa atau enggak terus apa lagi ya kayaknya anything gitu jadi memang kayak kita harus sudah lengkapi dulu data-data kita kayak gitu dan dilengkapi dokumennya jadi biar kayak waktu kita ngisi kita gak pusing gitu ya karena kita bingung mau isi apa kayak gitu guys terus nanti kalau kalian sudah kayak nge-submit dan keluar si reference number ini step berikutnya yang harus kalian lakukan adalah pembayaran gitu jadi sebelum kita bisa dapat jadwal appointment kita harus bayar dulu gitu nah bayarnya ini pembiayaannya itu juga nanti mereka akan ngirim kayak link gitu terus nah dari linknya itu nanti di di apa namanya di email eh enggak enggak dari link itu nanti ada kayak penghitungan kita itu kenanya biayanya berapa gitu jadi kayak mostly itu bisa beda-beda karena kan kayak untuk student ataupun untuk dependent ya aku enggak tahu kalau untuk turis kenapa berbeda-beda karena kan kayak jumlah hari jumlah waktu stay atau jumlah lama kuliah dan belajar di UK nya itu berbeda-beda jadi karena kan komponen biaya dalam visa itu ada juga apa itu namanya insurance jadi itu kayak semakin lama kalian stay di negara itu semakin lama kalian stay di Inggris maka kayak biayanya pasti akan makin besar kayak gitu guys kurang lebih nah untuk biayanya sendiri kalau waktu aku ya nah jadi kalau untuk biayanya itu sendiri jadi kan kayak komponen pembiayaan dalam visa itu yang kita bayarkan itu adalah kayak biaya visanya dan biaya insurance nya makanya makanya jumlah yang akan kita bayarkan itu bisa jadi beda-beda per orang gitu loh karena itu mereka lihatnya kayak dari lama durasi kita stay di UK nya yang kayak gitu nah jadi kalau untuk aku ya tahun lalu biaya yang aku keluarkan untuk apply visa untuk visa student itu visanya itu USD442 jadi ini dalam USD ya terus kalau untuk si insurance nya malah lebih besar yaitu sekitar 572 USD nah ini kalau ditotalkan di rupiah kurang lebih sekitar 15 juta sekitar 14 juta something gitu hampir 15 juta rupiah untuk biaya visa dan insurance selama satu tahun stay di UK kayak gitu kurang lebih guys nah untuk suami aku untuk yang dependent kebetulan biayanya sama kurang lebih juga 15 juta per orangnya nah tapi oh ya karena aku dibantu sama konsultan kayak aku bayar lagi biaya administrasi untuk konsultannya itu sekitar 1 juta rupiah gitu jadi aku kena almost 16 juta sambil aku juga kena 16 juta wait nah jadi tuh gini loh guys karena yang tadi aku bilang ya karena memang aku itu mepet banget waktunya jadi aku tuh daftar itu di bulan apa ya aku berangkat itu September jadi kayaknya aku daftar tuh juga di September awal atau Agustus akhir gitu ya aku lupa tepatnya aku daftar itu apply visa itu tanggal berapa gitu kan jadi wait coba ya aku liat dulu ya biar aku ngasih infonya lebih detail ya aku apply visa itu ternyata tanggal 2 September guys bayangin sedangkan tanggal 26 Septembernya aku udah harus ada di UK makanya itu kan kayak deg-degan banget ya jadi kayak harus one shoot strike kayak gitu jadi berharapnya tidak ada yang namanya miss document atau sampai salah atau sampai ditolak karena tuh hancur lah kalau seandainya udah salah gitu guys nah jadi waktu itu posisinya waktu suami aku kan bayar duluan nih ya ceritanya gitu kan jadi aku sudah dapet hari appointmentnya dan waktu untuk suamiku kebetulan padahal itu hanya selisih di hari yang sama ya guys itu kayak cuman selisih satu jam maybe nah suamiku itu tidak dapat di hari yang appointmentnya bareng sama aku padahal kan kalau nggak bareng kan agak rempeng ya karena kan harus kekuningan sitinya kalau misah-misah nggak enak terus kayak kalau barengan barengan bawa dokumen segala rupa kayak gitu kan jadi ternyata itu kita bisa request ke mereka jadi kayak kalau mau request di tanggal itu gitu tapi kayak ada biaya adminnya tambahannya lagi jadi waktu itu biayanya lagi nambah untuk mamas itu tambah 1 juta rupiah jadi aku dan mamas itu selisih di itu doang jadi aku bayar almost 16 juta kalau mamas bayar almost 17 juta jadi itu biaya yang kita keluarkan gitu guys nah setelah tadi step keduanya itu biaya atau pembayar pembayarannya keluar kita tahu biayanya berapa pastinya step berikutnya kita harus membayar ya jadi untuk membayarnya itu sendiri mereka itu nerimanya kredit card atau bisa pakai debit juga jadi intinya hanya boleh visa dan mastercard kayak gitu untuk detail cara pembayaran semuanya itu mereka cukup detail kalau aku gain kemarin aku dibantu sama konsultannya jadi kayak aku sih transfer ke rekening si konsultan aku ini gitu terus mereka yang membantukan aku membayar tapi setelah aku cek dan cari info sebenarnya cukup detail kok jadi kayak kalau kalian bayar sendiri juga bisa trust it dan detail jadi kayak gak usah takut sih sebenarnya bayar sendiri kalau misalnya waktu kalian mempunyai ya jadi sebenarnya gak harus sih pakai konsultan kayak gitu nah setelah nanti kita membayar barulah nanti itu kita akan dapet jadwal kita appointmentnya gitu jadi kayak dapet surat undangan dari mereka kayak bentuk email gitu untuk appointment kapan kita harus datang ke VVS nya untuk apa? untuk pastinya untuk kayak biometrik ya apa namanya sidik jari dan foto yang kayak gitu guys nah jadi setelah dapet jadwal itu nanti itu akan ditentuin dan itu kan karena rame banget ya jadi maksudnya tanggal eh jadwalnya itu cukup detail jadi kayak bukan cuma tanggal tapi kayak event jamnya gitu loh jadi kalaupun kalian dijadwalkan misal jam 10 gitu ya kalian harus baru bisa dipanggil mungkin 10 kurang 5 itu kalian baru boleh masuk gitu gak yang bisa tiba-tiba kalian lebih cepat atau kalian terlambat gitu bener-bener itu rame banget ya guys posisinya apalagi kalau kita mau kuliah misalnya let's say kuliah kan rata-rata barengan nih startnya intake nya September jadi tuh kayak let's say di bulan Agustus bulan September tuh waktu crowded-crowded nya si VVS ini jadi harus bener-bener on time pokoknya gak boleh main-main deh sama waktu appointmentnya kayak gitu nah nanti kalau kalian udah menghadiri yaudah nanti semua proses sudah dijalankan biasanya untuk proses visanya itu sendiri adalah 15 hari kerja gitu terlamanya ya jadi kalau aku waktu itu kan sempat nanya ya karena kayak deg-degan banget kan jadi aku menghitung-hitung nih tanggal 15 hari kerja dan tanggal aku harus nyampe ke UK itu kapan gitu kan jadi kalau dari tim yang di VVS dan juga dari konsultan aku itu info kayak mereka tidak akan pernah ngehold lebih dari 15 hari kerja jadi kayak 15 hari kerja itu akan ada keputusan which is kalian diterima visanya visa kalian keluar atau kalian ditolak gitu jadi gak akan menggantung gitu sih gak akan guys gitu nah untuk waktu ini untuk waktu apply visa jadi ini kayaknya agak panjang ya karena maksudnya video ini bakal agak panjang karena aku pengen sharingnya detail mana tau memang ada yang butuh karena aku inget banget tahun lalu aku cukup keteteran nyari-nyari info ini beberapa blog kalau vlog sih belum ada yang aku temuin detail banget ya kalau blog aku sempat baca ada yang ngasih detail gitu jadi aku ingin aku gak pengen kalian pusing juga kayak aku tahun lalu makanya tahun lalu itu karena aku punya waktu yang sedikit dan kayak mepet terus kayak aku belum dapat hasil kepo maksimal makanya aku bener-bener tertolong memang sama konsultanku kayak gitu nah ini aku mau coba sedetail-detailnya info mau aku sharing yang aku tahu gitu jadi kalau untuk waktu apply visa itu sendiri untuk visa UK itu tuh ada waktunya jadi kayak gak bisa mepet ya pastinya gitu paling cepat kita mendaftar adalah H-3 bulan dari waktu tanggal kita mau berangkat kayak gitu dan untuk paling lambatnya kita mendaftar adalah H-1 bulan dari waktu kita berangkat gitu jadi kalian harus harus tahu juga harus di note juga kayak kira-kira kalau kalian mau berangkat tanggal segini tanggal berapa ya kalian sudah harus mulai apply dan segala rupanya gitu nah itu tadi step-stepnya ya guys yang sudah aku coba ringgikan terus sekarang aku mau masuk ke poin yang lebih detail lagi yaitu syarat-syaratnya semoga kalian gak bosen ya dengerin aku ngomong selamat menikmati